Hai Mitra Grab, memperkenalkan GrabFood. GrabFood adalah layanan pesan antarmakanan dari restoran yang terdaftar pada aplikasi Grab. Mengapa GrabFood menguntungkan? Karena dapat menjadi alternatif penghasilan bagi Mitra, jarak restoran ke Mitra relatif dekat. GrabFood menjadi salah satu pilihan utama pelanggan dalam layanan pesan antarmakanan. Segala kerugian yang disebabkan oleh order fiktif 100% ditanggung oleh Grab. Cara mengaktifkan layanan GrabFood. Silahkan buka aplikasi Grab Anda, masuk ke akun GrabID Anda, masuk melalui Google, pilih akun GrabDriver Anda. Klik pada profil Anda, ganti jenis pelayanan, pilih GrabFood. Maka Anda telah siap untuk memberikan layanan GrabFood. Berikut panduan order masuk dari GrabFood. Pada layar terdapat Order membeli makanan Jarak dari lokasi Anda ke restoran Alamat restoran Alamat tujuan atau pemesan Ringkasan pemesanan Cek modal Anda sebelum melanjutkan Klik untuk menerima pekerjaan. Berikut panduan order mengambil makanan Pada layar akan terlihat Nama dan alamat restoran Klik tombol untuk navigasi Google Maps Klik tombol untuk telepon restoran Daftar lengkap pesanan Nama pemesan Klik tombol untuk telepon pemesan Klik tombol untuk SMS pemesan Klik tombol setelah makanan dipesan Atau sebelum pembayaran Dan apabila Anda menekan tombol daftar lengkap pesanan Akan muncul tampilan ini Klik dan geser ke bawah Untuk menampilkan catatan tambahan pemesanan Tunjukkan aplikasi Grab Dengan daftar pesanan ke pihak restoran Apabila terdapat perbedaan harga antara Yang tertera pada aplikasi dengan harga di restoran Segera lakukan konfirmasi sebelum pembayaran Berikut perbedaan tampilan sebelum dan sesudah pemesanan Klik sudah dipesan Saat pesanan sudah dibayar Agar pemesan tidak bisa cancel dari aplikasi Klik sudah diantar Saat pesanan sudah diterima dengan baik oleh pemesan Sambil menunggu makanan siap Sebaiknya lakukan hal ini Anda dapat menanyakan kepada pemesan Pecahan uang berapakah yang akan digunakan Agar Anda dapat menyiapkan kembalian Pastikan Anda memiliki uang pecahan kecil untuk kembalian Apabila tidak ada Segera tukarkan uang Anda Foto dan simpan struk belanja baik-baik Apabila ada perbedaan harga di aplikasi dan lain-lain Saat pesanan sudah siap, jangan lupa Periksa jumlah pesanan dan kelengkapan peralatan makan Seperti sendok, garpu, atau sumpit Pisahkan makanan panas dan minuman dingin Dalam mengantar pesanan Pastikan Anda membawa pesanan dengan hati-hati Dan untuk menjaga suhu makanan dan minuman Pastikan Anda hanya mengeluarkan makanan di depan pemesan Beberapa hal yang harus diperhatikan Pembayaran melalui kode promosi Jangan lupa untuk cek kode promo Apakah ada diskon makanan yang perlu dipotong dari pemesan? Jika pemesan menggunakan kode promo Maka pembayaran promo akan langsung masuk dompet tunai Mengisi tanda terima Jangan lupa untuk memasukkan informasi dari bon restoran Seperti pajak dan subtotal Konfirmasi terakhir Pastikan melakukan pengecekan ulang Lihat sekali lagi Apakah jumlah total pesanan sudah sesuai dengan bon restoran? Klik tombol ubah jika ada kesalahan Dan klik tombol kirim untuk menyelesaikan konfirmasi total pesanan Untuk pelanggaran, yang perlu diperhatikan adalah Order fiktif Apabila Anda mendapatkan order fiktif Tidak perlu khawatir Karena Grab akan mengganti 100% kerugian Anda Yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan penggantian adalah 1. Hubungi pemesan 3 kali dalam rentang waktu 15 menit 2. Apabila pemesan tidak merespon Anda dapat menghubungi customer service 3. Customer service akan mengkonfirmasi pesanan Dan pembatalan dari pemesan 4. Penggantian biaya Grab akan mengganti biaya yang telah Anda keluarkan Sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Berikut contoh cara untuk mendapat penggantian biaya Apabila mendapatkan order fiktif Masuk ke menu bantuan Klik Help Center Klik GrabFood Klik Upload bukti pembayaran GrabFood Pilih perjalanan Isi nominalnya Upload foto bon belanjanya Lalu klik Kirim Terima kasih Semoga online training ini dapat membantu Anda Terima kasih Terima kasih